SMP Negeri 8 Kota Palopo menggelar ujian semester genap tahun ajaran 2022-2023 yang akan berlangsung selama sepekan mulai tanggal 5 hingga 10 Juni 2023. Dalam kalender akademik seluruh sekolah tengah mengadakan ujian akhir semester genap, sama seperti SMP 8 Kota Palopo yang hari ini juga melaksanakan ujian tersebut dengan diikuti siswa kelas 7 dan kelas 8. Pelaksanaan ujian ini berlangsung secara hikmat walaupun cuaca yang sedikit bergerimis, tidak membuat para siswa dan guru untuk tak hadir mengikuti ujian ini. Para siswa juga terlihat sangat antusias dalam mengikuti ujian, seperti yang diketahui bahwa ujian akhir dilaksanakan untuk mengevaluasi semua materi yang diberikan guru selama kurang lebih 6 bulan dan ujian ini merupakan penentuan untuk naik tidak hanya seorang siswa ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Saat diwawancarai di ruangannya, Kepala SMP Negeri 8 berpesan kepada para siswa agar lebih mempersiapkan diri serta belajar lebih giat dalam menghadapi ujian. Kepada anak-anak saya bahwa akhir ini, minggu dalam minggu ini, kalian betul-betul belajar untuk menentukan keberhasilan kalian di kelas yang kalian tempatu sekarang untuk menuju kelas lebih tinggi lagi. Yaitu untuk naik kelas dan anak-anak antusias semua untuk ini, nyambut. Kalau kalian tidak belajar, kalian tidak bisa naik kelas dalam proses itu. Jadi pesan saya kepada para siswa ya, rajinlah belajar mengulangi materi-materi yang diberikan oleh Bapak Guru pada saat proses pembelajaran. Dari Kota Palopo, Aidun Mardia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.